Saudara gelaran PON 2024 di Aceh dimanfaatkan relawan untuk aksi bersih sampah. Aksi ini juga jadi cara menjaga dan merawat venue olahraga yang sudah dibangun. Komunitas Aceh bergerak mengajak masyarakat ikut membersihkan sampah di area stadion di Murtala Banda Aceh usai pertandingan di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut ke-21. Relawan berharap bantuan masyarakat ikut meringankan petugas kebersihan di area pertandingan. Yang paling besar di seluruh wilayah, maka ini salah satu upaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga sampah itu sendiri. Kelengkapan prasarana juga jadi penunjang untuk menyukseskan PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Kementerian Kominfo RI menyediakan fasilitas media center untuk mempermudah jurnalis dalam peliputan, termasuk studio podcast dan ruangan jumpa pers. Ini kan memfasilitasi jurnalis ya, dalam peliputan atau sumber-sumber atau materi berita. Di dalam media center kami memiliki stage untuk konfensi pers, kemudian kami juga punya working session bagi para jurnalis yang meliput, kemudian ada studio podcast juga one-on-one, kalau dibutuhkan juga untuk melakukan wawancara. Ketua Bidang Media dan Humas Panwas Rapon ke-21 wilayah Aceh, Tirto Prima Putra menyebut, media center yang disediakan Kominfo sangat membantu jurnalis dalam peliputan. Ada di sini, klarifikasi ada di sini, berita hoax akan kita sanggah juga di sini, dan semua informasi positif di sini. Dan ini juga kita berkolaborasi, jadi teman-teman Kominfo menjediakan media center ini, dan kami memanfaatkan hal tersebut. Fasilitas media center berlangsung sejak pembukaan PON Aceh Sumut hingga tanggal 20 September mendatang. Selanjutnya tim media center Kominfo beserta ofisial KONI akan bertolak ke Medan Sumatera Utara untuk persiapan upacara penutupan PON ke-21 Aceh Sumut. Tim Liputan, Kompas TV